Dia punya Holy Crystal, jadi gak heran kalau seandainya Satu kali lemparan Chrono Dash akan memberikan damage yang tinggi dan Tal Eos bakal dimakan pake Immortal yang terbalut Belum temunya dipecahkan dan wah culik momen lagi Ini Tal selalu jadi secara empuk loh Ya dan itu emang bukan tempat untuk Tal berdiri sih Menurutku Valkan Svega emang gak berada di tempat yang seharusnya mereka berada disitu Tapi sekarang Drew, dia punya Flicker Oh oh itu dia Flicker, Unstoppable Force dan juga Ejector mengarah karya Violet Yang langsung dipulang negara speechless membuat kita semua tercengang Bagaimana dua pemain tumbang, tiga player down, Immortals yang terbal Dan itu masih ada Winter Brown, Save the Day dan bahkan Jim Chow Harus ditumbangkan begitu selama Speechless, Besser, Rexmos dan Pendekar Itu loncatan baut kemana dan that's it Satu poin berhasil diamankan lah mereka Wow dengan bermodalkan hero power dari Drew, Jowhead Mereka juga membawakan kemenangan pertama bagi Pendekar Dan ini yang harusnya menjadi poin plus bagi Jungle Mereka harus keluar dari area tersebut Mereka harus defense di high ground only Oke apakah kali ini teman-teman dari Pendekar mampu menyelesaikan pertandingan Tapi baru aja dibahas Drew Terlalu dalam nampaknya masuk di area lini pertahanan Vulcans harus terpunis Tiga kali bahkan, melepaskan advantage Pendekar, mereka bener-bener dalam ancaman sebenernya Ketika nantinya mereka malah lagi-lagi hitumbangnya satu-satu seperti ini Dan Lordnya malah jadi Lord Giveaway Gak dapatkan objektif Sehingga membuat Vulcans Vega memiliki nafas panjang untuk menuju ke late game Dan menuju dengan item-item yang lebih stabil lagi Terutama untuk cincau di late game nanti Ini kalau aku hitung-hitung ya udah tiga kali Sebenernya empat kali dengan total tadi Di barem lane Tapi, kalau misalkan bener-bener literally mengalami kerugian Ini sebenernya udah tiga kali Dari dua game Cip dibayangkan Masalahnya kali ini mereka bakal coba untuk kebayar lagi nih Kayaknya dengaran ya Unstoppable moment dari seorang Bottle Double kill memang berhasil disecure Mengarah karya Punit Ripple kill Looking for Maniaka Karena kali ini ada satu buah tendangan Dan yes, Maniak Diamankan begitu saja Bagaimana Bottle mengamuk Dengan nari-nari di area high ground Dan itu dia satu buah Winter Crown Yang diaktifkan begitu saja Untuk menilamatkan diri Yang buat akhirnya Baster Explosive Mensekar Akhirnya mengamankan kemenangan 2-0 Di game yang kedua Wow, wow, wow Untungnya ada minion yang masuk tadi dari Bottle Kalau enggak negosiasi untuk Rose Gold Meteor-nya Mungkin akan ada cerita yang berbeda Dan dengan ini 2-0 match point Lagi-lagi di tangan dari Pendekar Target juga ya Dan ini setup moment nantinya Untuk digagalkan enggak sih Dengan ini implosion Itu satu-satunya jawaban dari tim Falcon Cuman Yang jadi PR dari Falcon Adalah kombinasi antara Drew dan J-Ski dari tadi Ini Drew sama J-Ski-nya sih Resek banget Padahal enggak begitu connecting ya Kalau Grog dan juga Arlong-nya Tapi J-Ski-nya itu enggak buru-buru Pokoknya enggak vengeance-venge Enggak ngedash terus dia Dia malah maunya jadi opener gitu loh Ya itu dia Ini yang jadi faktor penghambat nih Buat teman-teman Falcons Nantinya apakah Mereka akan bisa mengatasi karya hal tersebut Karena nampaknya seperti yang sudah di juga ya Belut akan berjalan karya mid Dan bahkan kaleng sudah mulai terdengar karya console play Sejauh ini belum ada setup yang diberikan dari pendekar juga Baru saja setelah base-nya hancur Ada pergerakan yang membuat akhirnya double kill Terhasil diamant gelas Speechless Empat pemain drone Dan tim Falcons mengarah-kira satu pemain untuk ripple kill Menjadi penutup karena ada shutdown Memang berhasil diamant gelas Cincau Tapi wipe out Menjadi ganjarannya Base-nya pun terexpose Dan cleanse sweep for sure Disekir lear-arar dari tim pendekar Itu Drew sama J-Ski Bagus banget Harusnya bakal jadi Atau bakal masuk ke top highlight untuk MDL minggu ini Karena itu bener-bener opening yang manis banget Wallcharts langsung final slash Gila itu pendekar tinggal eksekusi aja Gak usah mikir yang gimana-gimana Bener sih ini bisa dibilang ya luar biasa banget kombinasi Dari XP dan juga power dari roamer mereka sih Dari game pertama ya Drew ini selalu jadi faktor kemenangan Dari teman-teman Dari dia main pick off jauh head Tiba-tiba main show targetingnya ke Cincau